memidana para terdakwa oleh karena itu dengan terdakwa satu pidana pokok penjara selama 11 tahun Halo semuanya selamat datang di channel bangsa Indonesia bersama saya Papa Akmil yang akan mengatakan berita hangat seputar militer Indonesia jadi berita hangat apakah hari ini hai 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 Apakah kalian ingat serta ucok yang pernah mendapatkan kasus karena terlibat penyerangan di lembaga Permasyarakatan di Cepongan Selman Yogyakarta tahun 2013 lalu Bagaimana nasibnya di tahun 2021 sekarang pengen tahu yuk kita lihat sekarang Oh ya bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe like dan komen video ini jika kalian ada usul untuk topik selanjutnya serta ucok merupakan terdakwa kasus penembakan keempat tahanan di lapas cepongan tentu saja bukan tanpa alasan serta ucok melakukan hal tersebut serta ucok bersama beberapa anggota kopasus lainnya melakukan hal tersebut untuk membalaskan dendam atas kematian rekan mereka serta ucok mengeksekusi empat tahanan pelaku pembunuhan anggota kopasus dengan menggunakan senjata AK-47 kejadian ini bermula saat rekan serta ucok yakni serka Heru Santoso tewas dianiaya di Hugo Cafe Yogyakarta kematian itu memberikan rasa sakit kepada sang sahabat yakni serta ucok sehari berselang sertu Sri Yono seorang anggota kodim yang juga mantan kopasus tewas di pembacok dia pun akhirnya memiliki keinginan untuk membalas dendam kematian sahabatnya setelah diselusuri pelaku penganiayaan dan pembacokan sertu Sri Yono diduga pelakunya masih berasal dari orang dan komplotan yang sama dengan kabar tersebut serta ucok tak bisa membundung amarahnya perlu diketahui juga hubungan sertu Sri Yono dengan serta ucok sangatlah dekat keduanya sama-sama menempuh pendidikan kopasus di Batu Jajar Bandung serta ucok juga mengaku berhutang budi karena sertu Sri Yono pernah menyelamatkannya saat operasi militer di Aceh karena itu begitu mendengar sertu Sri Yono dianiaya dan tewas emosi serta ucok langsung didih ia mengajak serta Sugeng Surmayanto dan Koptu Kodik dari tempat latihan di Gondosuli pegunungan Lawu Karanganyar untuk melakukan misi pembalasan dendam kepada Deki dan kawan-kawannya pada hari itu juga pukul 10 malam mereka berempat bersama rekan lainnya berangkat menuju Yogyakarta dengan mobil Avanza dan APV di Yogyakarta mereka berputar-putar di kawasan Lempuyungan dan Malyoporo untuk mencari kelompok pereman yang menganiaya rekan mereka saat bertanya kepada warga mereka mendapatkan informasi bahwa Deki dan kawan-kawan pelaku pembunuhan Heru dan mengenai Ayah Sri Yono berada di lapas kelas 2B cebongan Sreman sampainya di lapas Kodik membagikan tiga senjata AK-47 dan dua pucuk roblika EK-47 dan satu pistol yang semula disimpan di belakang mobil kepada rekan-rekannya sekitar pukul 0 dini hari tim serta Ucok kini masuk ke area lapas sewaktu tiba di depan gerbang Ucok menggedor pintu P2U lapas cebongan sebelum masuk serta Ucok mengaku menjadi aparat dari Polda Jogja yang ingin mengebom tahanan atas nama Deki dan kawan-kawannya petugas sipir sempat curiga tetapi karena diancam dengan senjata AK-47 pintu akhirnya dibukakan tim Kopassus kemudian masuk ke dalam bangunan lapas rombongan ini masuk ke lokasi blok penjara menggunakan kotak kunci yang diambil paksa dari kepala lepas cebongan setelah pintu blok A5 dibuka Ucok masuk ke dalam blok sedangkan dua tetapi lainnya berjaga di luar melihat ada kelompok bersenjata masuk dan mencari Deki dan kawan-kawan 31 tahanan lainnya memisahkan diri sementara itu kelompok Deki berdiri di sisi kanan terdapat Ucok kemudian menembaki Deki dan kemudian menembaki Johannes melihat teman-temannya yang sudah dibunuh oleh serda Ucok tahanan lainnya yang bernama Deki berjalan merangkak ke arah selatan Ucok langsung merentetkan tembakan dan menembaki Deki sampai Deki tewas langsung di tempat setelah menembaki Deki senjata yang serda Ucok gunakan mulai macet kemudian dia bertukar senjata dengan Sugeng setelah dia menukarkan senjata Ucok kembali masuk ke ruang tahanan dan bertanya mana pelaku yang satunya lagi puluhan tahanan lainnya kembali menyingkir dan menyisakan seorang pelaku terakhir yaitu Ade yang sekarang sedang berdiri di dekat kamar mandi Ade pun mulai ditembak sebanyak tiga kali seusai mengeksekusi keempat tahanan itu para pelaku keluar pulang ke markas Kopassus dan sebagian lainnya pulang ke tenda latihan di Gunung Lawu para prajurit Kopassus tersebut akhirnya didakwa atas kasus pembunuhan nabi di lapas cebongan serda Ucok yang merupakan eksekutor sekaligus pemegang komando dalam penyerangan tersebut dicatui hukuman yang paling berat beliau difonis sebelas tahun penjara dan dipecat dari satuan Kopassus dalam sebuah wawancara sebelum penahannya serda Ucok sempat mengucapkan keinginannya untuk tinggal di Yogyakarta dan memberantas premanisme nah keinginan serda Ucok yang ingin memberantas preman setelah dia keluar dari penjara nanti mendapatkan respon positif dari masyarakat serda Ucok juga mengatakan jika dirinya siap bertanggung jawab dan ikhlas meski harus menjalani hukuman penjara selama belasan tahun meskipun begitu selepas dibebaskan serda Ucok tak berharap dirinya tetap menjadi prajurit karena menurutnya menjadi prajurit merupakan suatu kehormatan baginya namun belakangan ini foto-foto bebasnya serda Ucok mulai viral di media sosial menurut salah satu akun yang memiliki foto-foto bebas serda Ucok dia mengatakan dalam kolom cat menjelaskan bahwa serda Ucok mulai aktif di kesatuan TNI pasukan Bunglon disini serda Ucok lebih fokus ke arah intel TNI dan beliau sekarang nyaman di pasukan Bunglon Yap, itulah kisah tentang serda Ucok dan nasibnya sekarang Sekian untuk informasi kali ini kalau anda suka dengan video ini klik like kalau anda tidak suka bisa tonton video kami yang lain dan klik like di video kami yang lainnya jangan lupa untuk subscribe serta tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan topik menarik dari channel bangsa Indonesia jangan lupa tinggalkan saran dan komen bila kalian ingin kami membahas usulan topik menarik lainnya saya papa akmil dari channel bangsa Indonesia sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati